Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, senang saya menanggapnya Alhamdulillah, yang saya menghormati BI, Dr. Mbak Biawijaya Apa itu public speaking, apa itu publik Misalnya publik ya, plus speaking Publik itu apa, speaking apa, nanti kita dengarkan ahlinya Ini sangat bermanfaat buat saya juga Pertama kali mendengarkan materi terkait public speaking Waduh, ini luar biasa ini Buat bekal kita Ketika kita bagaimana kita berinteraksi dengan orang Kita ngobrol dengan orang Bagaimana kita supaya tidak Tunварaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Kauka acara Bapak Promi Syahril SOS MN yang kami hormati Bapak Profital Muntaha Mediala SOS MN yang kami hormati Bapak Najhar Potomo SOS MSI Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bu semua kita sekarang bisa berkumpul di tempat yang luar biasa dulu cita-cita saya sebenarnya profetisnya sebenarnya sekolah ini itu kesampaian tapi tidak pernah kesampaian ini beruntung ada di tempat ini bisa belajar bersama yang lebih baik bisa berkumpul dengan teman-teman dan teman-teman keseharian sesuatu hal yang mungkin juga banyak orang menginginkan hal seperti ini seperti yang disampaikan oleh kita memang setiap semester itu ada program untuk pengabdian masyarakat nah apa pengabdian masyarakat itu yang kita berusaha mengabdian masyarakat salah satunya mengabdian masyarakat itu yaitu dengan seperti ini mengadakan kegiatan menyumbangkan ilmu atau praktiskan kita pada masyarakat salah satu masyarakat kita adalah pesan tren, pandai asuhan, pandai belakang, dan segala masing nah kebetulan seperti yang saya sampaikan Ustadz nanti saya beberapa kali ke sini dua-dua hari berdiskusi berkira-kira informasi yang tepat untuk ada di kristian akhirnya ketemu materi kita mengawakan dua materi kita mengawakan materi public speaking ternyata kita cocok semestinya dan cocok pula karena kami memiliki praktisi atau aktif public speaking yang luar biasa nanti Pak Arobi ini luar biasa teman-teman selain sering muncul di layar televisi juga sering berkeliling di penerbangan public speaking jadi batu-batu pas jadi pemikiran kami semua sebelum saya mengulai materi saya ingin memberikan tes kecil-kecilan untuk mengevaluasi sebenarnya adik-adik sudah punya dasar kasih tentang public speaking makanya ada free test dan ada post test selamat menikmati nah kalau kita ngomongin media komunikasi berarti kita ngomongin tentang benda mati sedangkan kalau bahas ini bukan benda mati nah contoh dari media komunikasi yang tepat apa dong Kak? televisi, radio, media online, web streaming, media sosial nah itu disebut dengan media jadi asal-asal public speaking itu dari ilmu pidato atau kretopernika yang awalnya hanya menyampaikan gagasan tapi masalah anda ngerti atau tidak ngerti ya bukan urusan gue ya yang tadi gue udah nyampein nah itu sebut dengan kretopernika tuh A, I, U, E, O A, I, U, E, O A, I, U, E, O I, U, E, O jadi dah lagi A, I, U, E, O mencari informasi yang dari zaman dahulu hingga sampai sekarang dan ada perubahan di zamannya Presiden Yoko Widodo yaitu tidak menggunakan TV sekarang menggunakan TV digital yaitu karena perubahan di zamannya Presiden Yoko Widodo TV juga bisa dimanfaatkan dengan cara mencari informasi seperti berita atau seperti olahraga apapun itu yang mungkin bisa bermanfaat misalkan juga bisa bermanfaatkan media sosial adalah alat bantu untuk kita menemukan bisnis-bisnis dengan media sosial kita bisa menemukan bisnis kita kita juga bisa bisa diinformasi dengan media sosial kita bisa menemukan jidididid kreatif Assalamualaikum 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 yang nomor satu kayaknya ini perempuan ya siapakah itu akan dapat kalian yang terbaik Mela ini yang ada persilahnya kepada aprihatan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Dava Midiansha dari Yayasan Pantiasuan Sakinadepok acara hari ini menurut saya sangat baik dan menjelaskan tentang public speaking dan dimana agar diri kita lebih lebih tenang lagi untuk berbicara di depan umum dan saran saya untuk bina sarana informatika supaya lebih baik lagi lebih mengasih ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita yang ada di Pantiasuan Sakinadepok itu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Andri Maulana selaku Ketua Pantiasuan Sakinadepok Alhamdulillah hari ini kegiatan dari pengabdian masyarakat Universitas Pina Sarana Informatika Fakultas Komunikasi dan Bahasa Alhamdulillah sangat memberikan banyak pengetahuan buat anak-anak kami dan juga kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat positif kami berharap semoga di lain kesempatan bisa datang kembali ke tempat kami dan memberikan banyak lagi ilmu pengetahuan kepada anak-anak kami yang nantinya insya Allah bermanfaat dan juga mohon doanya semoga anak-anak kami menjadi anak-anak yang sukses ke depannya dan juga untuk Universitas BSI semoga tambah sukses berjaya dan semakin maju itu saja dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih